Assalamualaikum selamat pagi Pagi-pagi udah disini Enaknya sambil menghirup udara segar Jakarta Tapi ini kok udah pada rame-rame ya Nah jemaah yang ngumpul disini itu Berasal dari segala penjuru ibu kota Lalu ada kisah Jumat Berkah Cukup sedekah Al-Kafi Depes bensin gratis Sekarang aku mau ngajak kalian kopi seru sambil belajar Bahasa isyarat Wah, kopi pertama aku Hmm, segar sekali suasana pagi di mesjid legendaris ini Siap? Ayo kita meraih Berkah Duhan Udah di dalam sini Dan hal pertama yang akan dilakukan adalah Sholat duha bersama-sama Jadi ya, sholatnya sih masing-masing Tapi dilakukannya bersama-sama Menunaikan duha itu damainya langsung terasa Disunahkan, sholat di waktu duha ini Juga punya banyak kebaikan Di antaranya yang diriwayatkan muslim Setelah sholat duha bersama Acara dilanjutkan nih dengan kuliah duha Kali ini dengan Habib Hussein Hamid Al-Ataut Bu, udah dari kapan sih rutin ikut kajian duha kayak gini? Dari 78 Wah, lama banget bu Iya, dari saya masih sebelum married Terus sampai saya sekarang punya anak Anak saya juga udah saya bawa kesini juga Oh ya? Iya, dari anak saya umur 5-6 tahun udah saya bawa Terus sekarang sudah pada married Apa sih yang bikin ibu rutin Datang kajian duha dan duha bersama disini? Oh ini, ustadznya bagus Terus kajiannya juga enak Masuk gitu dalam ininya masuk Satu, yang kedua Terus gimana, bertemu teman-teman lama gitu Wah, sekaligus ini ya silaturahmi Iya, silaturahmi juga Terus teman-teman lama sama yang makan gitu Karena kan disini kuliahnya juga enak Oh iya? Ibu-ibu pengajian kan tadi bilang Disini ada banyak banget kuliner Nah ini nih Ada banyak banget Ada batagor Ada sotomi Ada shomai Ada sate padang Sate madura Bak pau Dan gadogaru Banyak banget Tunggu ya Aku mau jalan-jalan dulu Alhamdulillah Duha udah Makan juga udah Nah, untuk tahu lebih banyak tentang program-program apa aja yang ada di musjid ini Aku lagi janjian sama mas yang baru pulang belajar dari Universitas Al-Azhar di Cairo Dan beliau itu baru pulang 2018 Pulang langsung mengabdi musjid ini Masya Allah Katanya sih lagi makan disini Mas, cari dulu ya Mas 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 Iya, aku cariin dari tadi Oh Kau gitu kita makan bareng Aku gak tahu kamu disini Iya, mas silahkan dihabisin dulu Tapi abis ini ajak aku ke dalem dong Oke, siap Sekaligus kita ngobrol Aku mau nanya-nanya Tentu Aku gak ajak ke lingus semuanya Tapi aku abisin dulu ya Sebenarnya kegiatan rutin yang ada di musjid ini apa aja sih? Ada banyak Nah, pertama Kita setiap Senin sampai hari Jumat Itu lepas pagi kita ada pengajian Ada dari tafsir dan semuanya Dan biasanya hari Jumat itu kita khususkan buat anak muda Nah, ini bisa lebih dari seribu orang datang ngaji disini Terus kalau misalnya seperti sekarang hari Minggu Itu kita ada namanya kuliah duha Jadi Jumat kita undang semuanya Mereka datang kesini Kita mau lidan Sekarang saya ingin ngajak ke tempat pembinaan Buat orang yang ingin mengenal Islam Jadi kalau di masjid Kita tentang ibadah atau apa untuk orang yang sudah memulai Islam Sekarang kita ngeliat proses pembinaan Bagi mereka yang ingin mengenal Islam Dan ingin masuk Islam Masya Allah Sekarang kita masuk ke dalam Ya Para mu'alaf ini diajarin apa aja mas? Nah, kita kasih hal-hal yang paling pertama untuk dibutuhkan Buat seorang mu'alaf Pertama kita ada namanya studi dasar Islam Kita mengenalkan yang paling asas Yaitu tentang rukun iman Rukun islam Ah, yang dasar ya? Ya, paling dasar dulu Nanti ketika mereka sudah ikut tahu Kita ajarkan untuk pilih ibadah Bagaimana mereka surat Totalnya sudah berapa orang yang dimu'alafkan? Nah, masjid kita itu berdiri dari tahun 1971 Sampai detik ini terakhir kita punya data Itu 18.870 orang Asik dan insya Allah penuh berkah Jadi alternatif baik menikmati minggu pagi di ibu kota kan? Kalau yang selanjutnya bisa buat ya mau weekendan di Bogor Berangkat Jumat, bisa lah melipir dulu ke pom bensin satu ini Buat dapat bensin gratisan dengan store hafalan Gimana? Aku udah keren belum? Udah cocok belum jadi pegawai SPBU?